Arak-arakan ini disebut dengan Tabut Tebuang, yang merupakan punca acara dari rangkaian kegiatan Festival Tabut 2018, yang telah dimulai sejak tanggal 11 September lalu. Bangunan yang mirip seperti masjid inilah yang disebut dengan Tabut. Tidak hanya Tabut, arak-arakan yang dimulai dari kawasan View Tower Kota Bengkulu ini juga menampilkan sejumlah telong-telong atau lampion berbentuk binatang, seperti naga kepala tiga. Setiap tahunnya, ribuan warga memadati setiap ruas jalan yang menjadi rute arak-arakan Tabut ini, hanya untuk menyaksikan bangunan yang menyimpulkan makam cucu Nabi Muhammad Hassan dan Hussein yang mati di medan perang, yang diarah sepanjang kurang lebih 4 km, yang kemudian berakhir di kawasan pemakaman Karabela di sawah lebar. Untuk mendukung kegiatan ini, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu juga meliburkan seluruh anak sekolah agar bisa menyaksikan Tabut Tebuang bersama keluarga. Bapak, apa-apa, apa-apa, apa-apa? pessoas yang tadi Hil efica besar? Bapak, apa-apa, apa-apa? Bapak, apa-apa, apa-apa. Sungguh mereka ini atas resisi Rakyat ini. Nah, kita lihat tinggal ber stocks ini. wiederum st yewС, di Indonesia. Jadi,弓ukannya megasello seluruh lelope sepulah ini, Pak. Jadi, kami sangat bangga sebagai warga Bengkulu, yang mana setiap tahun budaya Tabut ini diletarikan. Tabut merupakan kebudayaan Bengkulu untuk mengenang tewasnya Hassan dan Hussein yang dilakukan oleh keluarga kerukunan Tabut. Mereka meyakini, jika rangkaian Tabut tidak dilakukan setiap tahunnya, maka keluarga kerukunan Tabut akan tertimpa musibah. Tabut sendiri telah masuk dalam agenda Nasional Kementerian Pariwisata. Selain di Bengkulu, Tabut terdapat di Sumatera Barat dengan sebutan Tabui.